Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Terus narkoba pada bulan Juli 2022, di mana pada pengumpulan kali ini, dari saat narkoba forestasional total, Alhamdulillah berhasil menggagalkan peredaran. Ini adalah sabu-sabu, seorang tersangka pengguna yang semula hanya menghasilkan obat-obatan. Saat ini tersangka naik kelas penggunaan sarkoba ke sarkoba. Kali ini, Alhamdulillah, saat narkoba forestasional total, berhasil menggunakan kasus peredaran narkoba dalam satu jaringan, kurang di narkotium gram. Kemudian, di mana 67 gram itu dapat dihasil dengan buah, memiliki Rp130 juta. Kemudian juga, dengan kita berhasil melakukan kelengkapan kasus sabu-sabu ini, kita juga berhasil menyelamatkan rp30-an generasi muda atau masyarakat. Karena, kalau diperkirakan mungkin misalnya dojinya bisa dipakai 5 orang, kalau kalian nombor 7, ya 2 orang itu 300 lebih pengguna. Jadi, kita bisa menyelamatkan rp30-an masyarakat yang mungkin akan memakai narkoba jenis sabu-sabu ini. Pengungkapan kasus narkoba ini, kali ini ada tiga, selain satu-sabu juga ada peredaran narkoba oleh tersangka ini, dan juga sediakan pangkutnya pengawasan dari tiga kasus ini, kami berhasil melakukan tersangka dengan laluasa bisa tiga orang tersangka di obat-obatan dan tiga kasusnya kita tadi, di mana masyarakatnya akan dicerak dengan pasal perbedaan sesuai jenis sabu-sabu yang digitarkan. Untuknya, kebunutu pengitaranan ganja, atas nama AM, ini akan dicerak dengan pasal 111, ayat 1, jenis sabu-sabu 114, ayat 1, nombor 35, tahun 25, tahun 25, tahun 25, tahun 25, tahun 25. Kemudian, untuk yang pengedar sabu-sabu, atas nama MA, ini akan dicerak dengan pasal 112, ayat 2, jenis sabu-sabu 114, ayat 2, nombor 35, tahun 25, tahun 25, tahun 25. Di mana, tetapi ini, untuk persangka MA ini, yang bersantakan adalah resi tipis, kasus yang diinformasi pada tahun 2001, yang belum lama keluar dari penjara, setelah menjalani kegembangan kurang lebih satu tahun. Kemudian, untuk tersangka, selanjutnya adalah tersangka MF, dalam kasus peredaran setiaan informasi, yang akan dicerak dengan pasal 196, ayat 2, jenis sabu-sabu 117, tentang RRI, nama Bidana, tahun 29, tentang sehatan. Untuk masing-masing, ancaman hukumannya juga berbeda-beda, bergantung dari pasal yang kesantakan, berarti rata-rata, menurut 4 tahun, dan disimul 12 tahun. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mungkin teknisnya, nanti dari pasal 12 saya bisa sampaikan. Untuk yang satu-satunya ini, diawali dengan peningkatan, peningkatannya, karena memang kita ketahui, peningkatan ini kan sistem tempel ya, sistem tempel, kemudian ada yang mengaporki satu tempat, kemudian berkategiasi memenuhi kewangan tersebut, dan setelah kita lakukan integrasi, kalau yang bersambutan menampu, masih mempunyai persediaan, sepertinya peluang lebih, menampu ketiga, sehingga kita lakukan pembelian, dan kita ketatakan dalam bukti yang ini, tempat penyimpanan. Ini masih dalam proses peningkatan, nanti meninggak untuk saat ini masih berusaha mengembangkan, karena disinyalin juga, cari ini menyebabkan waktu lalu, sehingga kita masih beri payah untuk melakukan peningkatan atasnya. Ini sejarit peran barang, kita aling 3 kesan, kita ambil waktu, kita ambil waktu, kita berapa? selamat menikmati selamat menikmati